Guys, kita lanjutin lagi ya, mainin pet simulator X Roblox ini guys Nah, pada video kali ini guys, Masapi pengen coba ini guys Cara-cara apa aja sih yang paling cepat dan bisa dapetin banyak gongs atau diamond guys Yaudah, kalian pasti penasaran kan? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya Oke deh, kita mulai aja ke video Nah, kita sudah ada di Haunted Island Sebelum kita ke diamond mine ya guys ya Kita harus dapetin booster-booster buah dulu ya guys ya Terutama yang buah jeruk atau yang warna orange guys Cuman kan kita nggak bisa milih nih dapetin buahnya yang mana Jadi ya kita harus kumpulin aja sebanyak mungkin ya guys ya Nah, setelah kalian ada di tengah-tengah di Haunted Island Kalian pakai auto-clicker, boleh pakai aplikasi apa aja ya guys ya Langsung aja setelah dinyalain auto-clickernya Pencet arah ke kanan atau ke kiri ya guys ya Diganjel aja Pakai apa gitu yang berat keyboardnya Nah, udah deh tinggal ditungguin aja Kita dapetin buah sebanyak mungkin ya guys ya Kalau nggak salah mentoknya itu di 50 ya guys ya Bang, tapi nggak pernah sih cobain dapet sampai mentok gitu guys Cuman kalau ada yang tahu, coba komentar aja di bawah guys ya Oke, kita langsung aja guys Kita AFK-in dulu ya Dan akhirnya setelah beberapa lama Bang Sapi sudah dapetin yang buah orangenya ini ada 29 Lumayan Dan disini ada beberapa buah Kita coba aja habisin dulu semuanya guys ya Oke, walaupun sih buah-buah yang lain sebenernya nggak kepake ya Buat kita dapetin diamond Tapi oke lah Nah, sekarang kita sudah ada 32 kali yang jeruk ya guys ya Ini multipliernya 1,64 Dan ini udah lumayan banget sih Langsung aja guys Kita cek ke diamond mine ya Oke, kita sudah sampai di diamond mine-nya Ini adalah map yang terakhir yang paling bagus ya guys ya Kita akan coba tes dari sini guys Nah, kita sudah nyalain juga timernya Kita akan coba hitung ya guys ya Kira-kira dalam waktu berapa lama nih Untuk dapetin 100M Boom sih guys ya Oke Ini bisa juga dipake-pake cara yang kayak tadi ya guys ya Pake auto clicker Langsung arahnya aja kalian puterin gitu Cuman disini Bang Sapi pengen ngetes aja Kita klik-klik sendiri manual aja Karena sama aja sih sebenernya ya guys ya Yang penting si husepadnya itu selalu mukulin aja gitu guys Koin-koin yang ada disini Oke, sebentar lagi udah mau 100M guys Oke, 96 Bentar lagi 98 100 Wah 100M itu tepat di 40 detik tadi guys Wow Berarti itu lumayan banget ya Nah, kita akan coba sekarang di map yang pertama nih Ini udah pasti sih kurang bagus ya Tapi mungkin ini bisa dicoba juga Mungkin buat kalian yang belum buka diamond mine Sampai map yang terakhir ya guys Nah, kita coba aja guys ya Nah, seperti yang kalian lihat sendiri Ini dapetin 1M aja Lama banget ya guys ya Dan disini dia Kita akan lihat kekurangannya Dari diamond mine yang versi saat ini guys Tuh ya Kalian bisa lihat Wah, belum sampai 1M Ini koin-koinnya sudah nggak ada guys Udah nggak ada lagi yang bisa kita hancurin Ya, artinya kita harus nunggu sampai mereka spawn ulang lagi ya guys ya Nah, itu dia kekurangan dari diamond mine yang saat ini ya guys ya Memang dapetnya masih cukup lumayan banyak Tapi ada waktu yang harus kita tunggu gitu guys Oke, sekarang kita akan coba di map yang kedua ya guys ya Seperti biasa, kita tempatin di tengah Dan langsung aja kita pakai auto clicker Dan kita muter-muter aja nih guys Oke Kalau map yang kedua Lumayan oke juga nih guys Masa pilihat Tuh ya Kita sudah ada di 5M 6M 7M Bentar lagi Wah, tapi kita lihat nih guys Sampai ludet semua Ini yang ada di sini ya guys ya Kira-kira kita dapat berapa nih Oke, 8M Nah, sudah Mau habis Tuh kan, tinggal sisa sedikit doang yang nggak kepukul Ya, sayang banget ya guys ya Nah, dari tadi ternyata gemsebang sapi itu full ya guys ya Jadi kita akan masukin dulu gemsebang sapi ke bank Sekarang kita akan tes ya guys ya Butuh waktu berapa lama Sampai bang sapi itu bisa mendapatkan 1 bilion ya guys ya Dari diamond mine ini Oke, langsung aja kita akan ke tengah-tengah Nah, kita langsung mulai Kita langsung hancurin dulu semua yang ada di map ketiga ini guys Sampai habis pokoknya ya guys ya Oke, pokoknya kita hitung sama-sama Kira-kira kita butuh berapa lama untuk dapetin 1 bilion gem A few moments later Dan akhirnya di 11 menit 6 detik ya guys ya Kita berhasil dapetin 1 bilion gem Nah, gimana guys kalau menurut kalian ya Apakah itu termasuk cepat apa nggak Masih oke apa nggak Untuk kalian dapetin gemse di diamond mine ini guys Kalian yang menilai sendiri aja ya Tapi kalau kita hitung-hitung ya Berarti kalau kita buat dapetin 100 bilion gemse Nggak nyampe 1 hari sih Maksudnya nggak nyampe 24 jam ya gitu ya guys ya Nah, sekarang kita akan bandingin ya guys ya Dengan cara trading nih Dapetin gemse-nya Kalian coba nilai sendiri aja guys Mendingan yang mana Yuk, kita langsung aja ke trading plazanya guys Oke guys, bang sapi sudah ada di akun yang cat2titanic ya guys ya Karena banyak banget yang udah nanyain Jadi bang sapi selipin sekalian deh Di video yang ini ya guys Nah, di sini Bang sapi lagi pengen coba over ya guys ya Huge redstone cat Dia lagi pasang di boot gitu guys Cuman bang sapi lagi pengen minta kurang Tapi dia bilang No, it's cheap Aduh, kurangin dikit lah Bang sapi bilang 92 bilion ya guys ya Masa nggak bisa kurang ya guys Karena tadi dia itu pasangnya 94 bilion ya guys ya Nah, coba ya Dia udah mulai gerak ke bootnya Sudah dicopot Apakah diganti, dikurangin 93 Wah, dikurangin guys, beneran Yaudah lah Kayaknya mendingan bang sapi beli aja Karena ini masih oke sih Dan bang sapi yakin bisa dapet profit nih guys 93 bilion Let's go Nah, ini dia ya guys ya Kita beli 93 bilion Kita lihat nih Kita bisa dapetin berapa goms ya guys ya Yaudah, yuk Kita langsung aja Kita coba dapetin profit guys Bang sapi pasang di boot 97 bilion ya guys ya Kalau laku Berarti bang sapi untung 4 bilion guys Tapi disini ada yang nawar 95 guys Waduh, bang sapi bilang 96 oke Kalau oke, bang sapi ganti deh Are you sapi the man? Oh, dia kenal bang sapi guys Oh, kayaknya orang Indonesia kali ya Wah Apakah dia pengen beli 95,5 Wah, ditawar guys Tapi bukan sama player yang tadi ya Yaudah lah Bang sapi kasih aja ya guys ya 95,5 bilion ya guys ya Oke, kita pasang aja langsung Kalau dibeli berarti kita untung 2,5 bilion nih Ayo bang Mana nih? Beli bang Nice Kita untung 2,5 bilion guys Thank you ya Nah, itu guys Perbedaannya Kalau bang sapi dapetin gems Dengan cepat Lewat trading gitu ya guys ya Sekali untung 2,5 bilion guys Kita lanjut lagi guys Kita lanjut lagi ya Dan disini Huge elf dog 47 Langsung aja guys Kita singkat ya Karena itu harga yang cukup oke juga guys Mantap Dan kayaknya bang sapi juga belum pernah deh Dapetin huge elf dog di akun yang ini guys Oke, kita lihat sama-sama ya guys ya Ini kan kita dapet harganya lumayan murah nih Kira-kira kita bisa dapet profit berapa gems nih Yaudah, lanjut lagi guys Kita pasang di boot 55 bilion Tapi ditawar sama orang 50 bilion ya guys ya Walaupun sudah untung sih Karena kan tadi belinya 47 bilion guys Nah, dia tetap nawar Minta kurang Bang sapi bilang 52,5 deh Gimana? Dan akhirnya bang sapi ajak trading aja ya guys ya Karena dari tadi dia ngomongnya tuh disensor mulu Oke, 51 Aduh 52 deh Terakhir deh Kalau dia mau Bang sapi akan ambil ya guys ya 52 bilion Oke, kita lihat sama-sama guys Apakah mau apa enggak nih Oke Oke, kita lihat Wah Kalau bener Uh, 52M itu bang Bukan 52B Nah, itu ya guys ya Kalian harus cek dua kali ya guys ya Jangan terburu-buru Karena kayak gitu ya Kejadiannya ya guys ya 52M dan kalian ready Waduh, hilang sudah ya guys ya Nah, pastikan Nolnya Angkanya benar 52 bilion Dan tinggal confirm aja Oke, ayo bang Let's go Confirm Nice Kita berarti dapet untung 5 bilion Gems Dapet untung Gems Lumayan banyak Dari trading guys Dan disini ada yang lelang Huge Miss Cloud ya Oke, kita coba menangin aja guys ya Semoga aja Aduh, aduh, aduh Oke, udah terlalu nunjur Di beat 5 bilion Kita coba aja ya guys ya Kita coba dapetin Uh, ini sengit nih Sepertinya nih Banyak banget yang ngebeat guys Cuman kita coba terus ya guys Oke, 66,7 Dilawan lagi dong Hmm Masih oke sih Kalau bang Sapi lawan lagi sih Kayaknya bang Sapi akan beat lagi Terakhir kalinya Kalau sampai di beat ulang lagi Sama lawannya Bang Sapi lepas deh Nah, 68 bilion deh Terakhir Kalau ini dapet Ya oke lah Mantap Nice Dapet guys 68 bilion Paling nggak ya guys Bang Sapi bisa jual di 70 bilion Kalau mau jual cepet ya Biar lakunya cepet gitu ya Nah, coba ya guys ya Kita lihat 68 bilion Huge Miss Cloud Kita bisa dapet Gems Berapa banyak nih Dari trading guys Oke Disini guys Ada yang ngajak trade Sepertinya dia pengen Over si Huge Miss Cloudnya Bang Sapi Oke, dia minta kurang ya Ehm 69,5 deh Bang Sapi kurangin ya guys ya Karena Bang Sapi Masang di bootnya tuh 70 bilion 69 Ah, yaudahlah 69,3 deh Tambahin dikit 69,2 Oke lah Oke oke Gak apa-apa Gak apa-apa Nah, ini dia guys Jadi ada pilihan sendiri sih Dari kalian ya Kalian pengen jual lebih mahal Tapi lakunya lebih lama Atau kalian jual sedikit lebih murah Tapi yang penting dapet profit Tapi lakunya cepet guys Nah, karena disini Sudah agak mepet gitu ya guys Tadi Bang Sapi dapetnya gak terlalu murah Jadi Bang Sapi jual aja 69,2 bilion Paling gak Bang Sapi sudah dapet profit 1,2 bilion guys Nah, gimana guys Menurut kalian Dapetin Gemsnya lebih enak lewat mana guys Dari trading apa dari diamond mine Coba komentar di bawah ya guys Yaudah guys Kalau kalian suka Bang Sapi lanjutin lagi guys Pad Simulator X Roblox-nya Jangan lupa untuk di-like Komentar juga di bawah Dan di-subscribe juga ya Nyalain lonceng atau notifikasinya Thank you semuanya Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye